Untuk mengetahui perkembangan terkini terkait pengejaran terhadap pelaku penembakan di Papua, kami sudah tersambung melalui telpon dengan Kabupaten Humas Polda Papua, Kombes Pol Ahmad Mustafa Kamal. Selamat siang Pak Ahmad. Selamat siang Bang. Iya, apakah sudah ada perkembangan terkini? Siapa pelaku penembakan pada hari Sabtu, pekan lalu? Jadi setelah kita lakukan beberapa pemeriksaan terhadap beberapa saksi, kita dapat petunjuk mereka dari kelompok KKB yang ada di Bungkak Jaya. Jadi mereka memang setelah melakukan penembakan langsung melarikan diri, karena itu aksesnya kan akses di tengah kota. Ketika korban itu akan melayani, apa namanya sebagai staff karyawan daripada peers tersebut, akan dianggap bahwa tersangka itu akan membeli sesuatu barang. Maka ketika dipanggil dan ditanyakan mau beli apa, langsung mereka menondukkan senjata dan menembak dari arah luar, kemudian mengenai telinga di leher bagian bawah telinga, dan kembus kemudian tersangka melarikan diri. Jadi keterangan telapasak yang sudah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik Pres Puncak Jaya itu sudah dapat ciri-ciri yang menunjukkan bahwa mereka ini salah satu.